Karnaval budaya dalam menyambut hari jadi luhu, dikuti ribuan peserta. Dalam karnaval ini dimeriahkan berbagai atraksi serta pakaian adat luhu dan nusantara. Ribuan peserta dari tingkat TK, SD, dan SMP memeriahkan karnaval dalam rangka hari jadi luhu ke-755 dan hari perlawanan rakyat luhu ke-77. Sabtu 21 Januari 2023 Peserta karnaval dilepas sengda Palopo yang memulai start di pelataran gedung kesenian Palopo pada pukul 7.00. Para peserta mengikuti karnaval menggunakan baju adat luhu dan baju adat lainnya dari berbagai daerah nusantara. Selain itu ada juga yang menggunakan kostum pejuang dan kostum unik dari daur ulang plastik dan karong. Kepala Dinas Pendidikan Palopo Hasnita Darwis mengatakan bahwa karnaval ini bertujuan untuk meningkatkan kecintaan budaya siswa. Dalam rangka-rangka yang keringkatkan hari jadi luhu dan hari perlawanan rakyat luhu yang dilaksanakan hari tetapku tanggal 21 Januari dari Pembangunan 2021. Peserta hari ini berkumpulan sejuta 105 sekolah dengan jumlah peserta ribuan peserta dilaksanakan mulai dari pagi sampai siang hari ini. Lembah karnaval ini untuk mempersatukan kembali nilai-nilai budaya hari perlawanan rakyat luhu dan kita lihat tadi karnaval yang dilaksanakan disertai dengan baju-baju adat serta baju-baju profesi baik itu dari tanah luhu maupun dari se-Indonesia maupun se-Nusantara. Ada juga peserta yang menggunakan pakaian profesi seperti dokter, TNI, Polri, Guru, Perawat bahkan ada juga menggunakan kostum petani dengan membawa cangkul dan peralatan tani lainnya. Hadir juga Wali Kota Palopo H.M. Judas Amir Ketua DPRD Palopo, Kapolres Palopo dan DIM 1403 Saweri Gading Kepala Kejaksaan dan Ketua Pekadilan Palopo yang turut memberi dukungan dan semangat kepada peserta karnaval yang melintasi panggung penghormatan di Jalan Jendral Sudirman. Sepanjang perjalanan, peserta karnaval terlihat sangat antusias dengan menampilkan yel-yel, taritarian, serta berbagi atraksi lainnya yang finis di lapangan Pancasila, Kota Palopo. Mandian Alam Batu Papan dan Bukit Kaju Angin Pemata Pelajaran Matematika dan IPS mewakili Kota Palopo pada Lomba O2-SN sebanyak tiga kali dari tahun 2020 hingga tahun 2012. Pada bidang atletik, satu kali mewakili Kota Palopo pada Lomba MTV di tahun 2012 dan juga mewakili Kota Palopo Lomba Storytelling serta eksis dan meraih banyak kristasi pada ajang keperamukan. Mari kita saksikan jangka perawangan lalu oleh Kotingan SMB Negeri 12 Palopo, Keren Merdekah! 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 Jurnalis Koran Surya, Mikhail Ghani, Menggaporkan! Terima kasih telah menonton!